Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Juga menyesuaikan dengan teknologi yang tentunya sangat membantu para pendidik PAUD Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Insya Allah akan berlanjut lagi di Kota Malang, di Logu Kelinggau, di Sumatera Selatan, jadi cukup banyak, dan itu kami mencoba yang namanya untuk uji tulis itu secara daring, dan untuk ujian prakteknya secara lurus, jadi sehingga penguji-penguji LSK itu datang ke tempat uji kompetensi. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu tujuan sebenarnya diadakannya lembaga sertifikasi kompetensi atau uji kompetensi untuk para guru PAUD, ini seperti apa, Mbak Dini? Ya, sebetulnya tujuannya LSK ini kan adalah untuk menguji kompetensi bagi seseorang yang mengikuti pelatihan, atau mengikuti kursus, atau juga dia belajar mandiri. Apakah dia sudah menguasai kompetensi sebagai seorang pendidik PAUD atau belum? Nah, sehingga untuk mengetahui dia memiliki kompetensi itu atau belum, nah dilakukanlah uji kompetensi. Nah, yang berhak melaksanakan uji kompetensi adalah lembaga sertifikasi kompetensi. Nah, untuk pendidik PAUD, tentu di LSK pendidik PAUD. Begitu, Bu Yaya. Jadi, seseorang yang ikut pelatihan itu sebetulnya harus diakhiri dengan uji kompetensi. Nah, sebetulnya, kasusnya cukup banyak ya, Bu Yaya, yang namanya pendidik PAUD kita ini mengikuti, di kelas dasar ya, di kelas dasar dari Sambang sampai Merauke. Tetapi memang uji kompetensi ini belum menjadi sebuah kebutuhan, Bu Yaya, untuk para pendidik ini untuk uji kompetensi. Padahal ketika mereka mempunyai sertifikat sebagai guru kompetensi, itu kan ditunjukkan dengan sebuah kemampuan, yaitu ada jalur ujiannya gitu ya. Jadi, sehingga memang pas gitu, kalau menjadi seorang guru itu memang ini sudah kompeten banget. Mungkin begitu ya, Bu Yaya. Ya, artinya seperti itu kan, Bu Yaya, ya. Sebagai seorang pendidik PAUD itu kan, seorang dianggap kompeten kan kalau dia sudah melakukan uji kompetensi. Nah, untuk guru PAUD, untuk yang levelnya di S1 PAUD, itu kan mereka sudah melaksanakan itu, sudah ada uji kompetensinya. Sementara untuk di level guru pendamping dan guru pendamping muda, nah ini yang belum menjadi sebuah kebutuhan bagi para pendidik PAUD. Nah, tentu kami berharap ya, dengan mungkin melalui wawancara ini, ada usaha dari pendidik PAUD setelah ikut pelatihan atau ikut kursus pendidik PAUD, mereka bersedia untuk uji kompetensi. Nah, yang juga harus diketahui, Bu Yaya, selain tadi uji kompetensi menjadi sebuah SIM ya, bagi seorang pendidik PAUD, bahwa dia berhak untuk bisa menjadi pendidik PAUD, itu dengan adanya sertifikat kompetensi. Tetapi, manfaat lain dari sertifikat kompetensi ini adalah adanya pengakuan, Bu Yaya, yang disebut dengan RPL. Nah, ini untuk beberapa perguruan tinggi negeri maupun suasana sudah melakukan ini, termasuk di UNJ, jadi di UJ Negeri Jakarta, dan juga ada beberapa perguruan tinggi swasta seperti PGRI Veteran di Semarang, itu juga sudah menggunakan sertifikasi kompetensi pendidik PAUD ini untuk dihitung sebagai beberapa SKS. Menarik sekali, Bunda Dini. Artinya, ketika sudah mendapatkan sertifikat uji kompetensi, mereka boleh melanjutkan ke S1 dengan bisa dikonversi. Berapa semester itu, kalau boleh tahu, Bunda Dini? Memang itunya SKS ya, Bu Yaya, tergantung beberapa perguruan tinggi, karena ini memang untuk penghitungan SKS itu adalah tergantung kebijakan dari perguruan tingginya. Kalau untuk negeri, mungkin ada yang mengakunya 10 atau 15 SKS, kalau suasana mungkin bisa lebih dari itu, jadi tergantung dari matah kuliah-matah kuliah yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Begitu, Bu Yaya. Oke. Baik, Bunda Dini. Berarti sekarang ini sedang marak ya, dilaksanakannya uji kompetensi yang memang langsung di bawah komando LSK. Tadi disebutkan di beberapa tempat, ya mudah-mudahan kan ke depan semakin banyak ya, dengan adanya sosialisasi terkait, betapa pentingnya guru PAUD mempunyai kompetensi di dalam mengajar. Harapan ke depan nih, Bunda Dini terkait dengan LSK ataupun uji kompetensi ini seperti apa? Ya, harapan saya tentu tidak hanya kita bertumpu pada bantuan pemerintah, dan kebetulan gini, Bu Yaya, saya jangan lupa tadi menginformasikan. Dari 15 pelaksanaan uji kompetensi saat ini, di 2021, ada sebagian bantuan itu dari pemerintah, sekitar 10 uji kompetensi itu dibantu oleh pemerintah pusat, dan sebagian lagi dari bantuan pemerintah daerah. Nah, tentu dengan adanya uji kompetensi ini, ini mengundang juga pemerintah daerah lain untuk menyediakan juga slot untuk bantuan bagi para pendidik PAUD, yang kita ketahui bahwa pendidik PAUD itu secara gaji tentu tidak sebanyak dengan guru-guru lain. Nah, tentu perlu ada bantuan dari pemerintah. Tetapi juga saya berharap bahwa tidak hanya, ya tentu guru PAUD ini tidak hanya berpikir karena bantuan, baru uji kompetensi, tapi bahwa berpikirlah bahwa uji kompetensi ini untuk meyakinkan diri sendiri bahwa saya, karena saya mengajar anak usia dini, tentu saya harus memiliki sebuah sertifikat. Ada sebuah pengakuan bahwa saya berhak untuk menjadi seorang pendidik PAUD. Itu harapan kami, Bu Yaya, bahwa dengan adanya uji kompetensi ini, ada sebuah kebutuhan dari si pendidik PAUD, bahwa tidak karena bantuan saja dari pemerintah, tapi bahwa saya, karena saya sebagai seorang pendidik PAUD, saya harus memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik PAUD. Nah, bagaimana saya mengetahui saya memiliki kompetensi sebagai pendidik PAUD, tentu perlu diuji kompetensinya. Nah, uji kompetensi ini melalui LSK Pendidik PAUD. Itu harapan kami, Bu Yaya, dan semakin banyaklah guru-guru PAUD yang terus ingin memiliki sertifikat kompetensi sebagai pendidik PAUD. Oke, baik. Memang luar biasa ya, terutama Kabupaten Bogor yang terus ya, setiap tahunnya tuh ada bantuan untuk para pendidik PAUD-nya. Yang mudah-mudahan tidak hanya Kabupaten Bogor ya, yang mempunyai kepedulian terhadap para guru PAUD, sepertinya memang yang tadi sudah disebutkan di beberapa kabupaten kota di seluruh Indonesia. Harapannya memang, ini lebih jelas gitu, program-program tuh mengena banget, ketika sudah ikut diksar, guru PAUD-nya diklat terjenjang ya, guru PAUD-nya terus mengikuti uji kompetensi. Sehingga memang level-level yang sudah diatur, distandarisasi melalui LSK ini bisa dicapai oleh para pendidik PAUD. Oke, terima kasih banyak Bunda Dini. Alhamdulillah, mudah-mudahan LSK semakin terus berbuat sesuatu yang banyak untuk, apa ya, meningkatkan kompetensi guru PAUD di Indonesia. Insya Allah. Dan tentunya, pemerintah Kabupaten dan kota dan provinsi, mulailah melirik gitu, atau menganggarkan untuk anggaran uji kompetensi di setiap programnya. Dan ini programnya jelas gitu ya, jangan mencari program yang memang ternyata diulang-ulang lagi, tapi memang tidak ngena gitu, atau tidak tepat sasaran ya. Harapannya demikian Bunda Dini ya? Ya, harapan kami juga seperti itu ya. Tidak hanya di bantuan pemerintah daerahnya itu seperti Kabupaten Bogor saja, tapi sudah banyak sebetulnya, tadi saya sudah sampaikan ada Kabupaten dari Sleman, dari Kota Jogja, dari Kabupaten Bantul, dan juga dari beberapa Kabupaten lain di negeri ini yang sudah memberikan slot dananya untuk kepentingan uji kompetensi untuk pendidik PAUD. Saya pikir itu Bu Yaya, mudah-mudahan ini menjadi corong ya, buat daerah-daerah lain untuk ayo, apa namanya, plotkan dana gitu ya, bagi pendidik PAUD, karena pendidik PAUD adalah orang yang berjasa untuk mencerdaskan anak bangsa, itu dari mulai anak usia dini. Saya pikir itu Bu Yaya. Ya, dimulai dari gurunya, siapkan kompetensinya, dan insya Allah Indonesia akan tangguh dan kuat kalau para pendidiknya kuat untuk menghantarkan generasi emas yang akan menghiasi Nusantara dengan generasi-generasi yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia tentunya ya. Oke, terima kasih Bu Danini. Mungkin closing statement terakhir. Bunda Dini, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para grup AUD, pemangku kebijakan, organisasi mitra, yang memang terkait dengan peningkatan ini. Silakan Bunda Dini. Ya, tentu anak usia dini adalah sumber daya manusia yang akan menjadi pemimpin di Indonesia Emas. Tanpa seorang guru yang kompeten, tentu SDM Emas ini tidak akan pernah terwujud. Dukunglah pendidik PAUD untuk menjadi pendidik yang kompeten melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSK Pendidik PAUD. Sukses Indonesia, sukses juga pendidikan anak usia dini Indonesia. Terima kasih Bunda Dini. Salam, kompeten. Salam, kompeten. Assalamualaikum, Bu Yayah. Assalam. Terima kasih. Demikian bincang hari ini. Semoga LSK semakin jaya. Dan tentunya kita semua peduli kepada kepentingan memajukan anak usia dini di seluruh pelopsong Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.